Nah Pak, ini kita sudah sampai di lokasinya Pak. Oh iya Bu. Ini dulunya merupakan kandang kambing Pak. Dan ya bisa Bapak lihat sendiri juga sekitarnya banyak pohon-pohon. Ini kan rencana mau diberikan sekitar tanggal 21 Pak. Dan menurut rencana yang dari Bapak itu mulai pembangunan sekitar tanggal 25 ya Pak? Iya betul Bu. Agar bisa segera dilaksanakan, 21 besok bisa langsung diberikan saya akan menyuruh anak buah saya Pak. Karena ini wilayahnya cukup luas Pak, jadi buat membersihkannya ini memerlukan waktu sekitar 2 hari. Iya Bu, kalau bisa secepatnya ya? Iya Pak, kita akan usahakan sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Untuk pembangunannya, untuk 3 lantai itu kurang lebih 6 bulan selesai Pak. Untuk sebuah keskosan yang ada sekitar 60 kamar. 6 bulan Bu? Iya betul Pak. Kok kira butuh waktu yang lama banget? Enggak Pak, karena kita menyediakan pekerja yang handal dan cukup banyak Pak. Jadi mereka kerjanya set-set-set Pak. Jadi akan cepat selesai dalam waktu 6 bulan. Bagus kalau kayak gitu, saya pasrakan semuanya sama kamu. Oh iya Pak, lupa ada sesuatu yang masih belum saya bahas. Mengingatkan pager yang Bapak mau itu tingginya sekitar 2 meter Pak. Betul. Sedangkan bangunan yang akan dibangun itu merupakan kosan putri Pak. Di daerah sini udah sering terjadi beberapa kali sih Pak, tentang pencurian gitu Pak. Jadi para pencurian masuk ke dalam kosan putri itu. Nah saran saya untuk pagernya bisa diubah jadi 3 meter. Bagaimana Pak? Saya perlu persetujuan Bapak. Ya kalau menurut kamu bagus ya aku mengikut kamu. Karena udah aku serahkan semuanya sama kamu. Oh baik-baik Pak. Karena itu untuk memenuhi keamanan di kosan Bapak nantinya. Saran saya juga, gimana kalau setiap pintu kita menggunakan smart lock Pak. Jadi enggak pakai koji manual gitu Pak? Lebih bagus sih kayak gitu. Iya. Jadi Bapak setuju ya dengan saran-saran saya? Untuk CCTV kita perlu sekitar 10 CCTV Pak. Bukannya kalau kosan itu tanpa CCTV ya? Oh maaf Pak. Maksud saya itu CCTV yang ada di bagian luar dan tiap sudut. Bukan di setiap kamar Pak. Oh. Gak apa-apa juga. Bentar ya Bu. Kita angkat telpon dulu. Assalamualaikum Pak Yudi. Maaf ya masih belum saya transfer. Karena dataku habis. Nanti kita transfer ya. Kita isi kota dulu. Iya yaudah. Assalamualaikum. Oh iya Bu. Ibu tahu di sini yang jual data di mana? Oh ada Pak. Ini dekat sini. Bapak lurus aja. Terus jelok kebiri. Di sana ada yang jual. Bisa saya tinggal ibunya dulu bentar. Saya beli data dulu. Atau mau saya antar aja Pak? Nggak usah. Biar dah. Oh yaudah Pak. Ibu tunggu di lokasi ya. Yaudah. Permisi. Iya. Aduh. Malah putus segala lagi sandal. Oh iya Pak. Sandal saya putus nih. Oh. Aduh. Bapak ya. Sinian aja Mas. Panas di situ. Iya Mas. Begini aja Mas. Ini pakai sandal aku aja Mas. Tapi punya kewek. Nggak apa-apa kan Mas. Yang bener Mas. Terus Masnya pakai apa? Ya udahlah nggak apa-apa Mas. Biasa nggak pakai sandal saya Mas. Pakai aja nih Mas. Jangan Mas. Masnya ini mau pakai apa ya? Nggak. Nggak apa-apa Mas. Soalnya udah terbiasa nggak pakai. Mas. Tadi ini saya nemu di sana Mas. Terus kata orangnya disuruh pakai aja. Katanya udah nggak dipakai. Tapi yang bener nih Mas. Iya bener Mas. Tapi nggak ngerepotin Masnya kan? Nggak. Nggak ngerepotin kok. Buat Masnya aja. Oh yaudah kalau gitu. Makasih banget ya Mas. Iya Mas. Makasih banget ya Mas. Iya Mas. Ini tak buang aja ya. Jangan Mas. Ini buat saya aja. Nah ini kan putus Mas. Iya nggak apa-apa lah Mas. Yang bener Mas. Iya bener. Oh ya ini Mas. Seharusnya saya yang bilang makasih Mas. Bukan Masnya. Oh iya Mas. Mas kayaknya bukan orang sini. Oh iya Mas. Kebetulan saya ada proyek di sini. Kalau kayak gitu saya pamit ya Mas. Emang mau kemana Masnya? Masih ada urusan Mas. Oh iya Mas. Ayo Mas permisi. Waalaikum. Aduh apes banget saya. Eh pak. Udah ya. Iya bu. Lah kok sandalnya ganti warna ungu pak. Prasan tadi nggak pakai sandal ini deh. Barusan saya kesambung disana bu. Untungnya ada seorang pemulung yang baik. Ngasih ini bu. Besyukur deh kalau kayak gitu. Pak gimana kalau kita langsung lihat lokasinya ke dalam aja yuk pak. Boleh. Ayo. Permisi. Kok kayaknya nggak ada orang ya. Eh. Iya buktinya ini kekunci dari luar. Kayaknya nggak ada orang deh. Kemana sih dia tuh. Bukan kontrakan malah kabur-kaburan. Memang kerjaan dia apa sih. Coba deh aku cari. Eh ternyata ketemu disini. Oh ibu. Aku cari-cari ke kontrakan kamu kamu nggak ada. Sengaja kabur atau gimana? Udah bu. Ini dari bulung aku bu. Udah berapa bulan. Nunggak uang kontrakan. Mau kapan bayarnya? Oh iya bu. Untuk uang bunuhnya masih belum ada. Belum ada, belum ada. Enak aja kamu. Itu kontrakan. Aku nggak ngasih umpangan ya buat kamu. Kalau kamu nggak bersedia bayar silahkan pergi dari kontrakan aku. Cari kontrakan lain. Enak aja. Nggak bisa bayar, nggak bisa bayar. Udah berapa bulan kamu nunggak? Kayaknya aku kenal pemulung itu. Kasam renbu. Ini ada apa ya? Ini nih. Nggak mampu bayar uang kontrakan. Emangnya mas ini siapa ya? Bukannya mas yang norong saya tadi ya? Oh iya mas, bener. Emangnya ini ada apaan? Ini mas. Saya ditakji uang kosan sama ibu ini. Iya dia udah berapa bulan nunggak soalnya. Emangnya berapa sih hutangnya dia? 12 juta. 12 juta? Kalau gitu biar saya aja yang nunggaknya hutangnya dia. Mas, nggak usah mas. Biarin aja. Nggak apa-apa dong. Gini mas. Udah untung nggak ada yang mau nunggaknya sih. Iya. Saya kasihan sama masnya. Itu kan hutangnya saya. Emang kamu mampu? Ya nggak sih. Kan bisa kerja juga. Mungkin ini balas budi saya untuk masnya. Iya pak. Silahkan catat nomor rekeningnya pak. Barcode aja ya mas. Oh iya. Udah pak. Karena udah ada yang ngelunasin. Aku makasih banyak ya mas ya. Buat kamu lain-lain kalau nggak bisa bayar. Jadi nggak usah ngontrak. Makasih ya mas ya. Iya mas untuk semuanya. Saya terima kasih ya mas. Iya mas. Udah membantu saya dalam persusahan ini. Oh iya. Masnya kenapa ada di sini? Oh iya pak. Kan tadi saya bilang kalau saya ada proyek di sini. Emang di mana lokasinya mas? Nggak jauh kok dari sini. Emang masnya mana sih kosannya? Kebetulan di sini kosannya saya mas. Oh pak saya ada ide. Kan mas ini orang baik nolong bapak kan. Kenapa kalau dia kita akan jadi sebagai pembersih kosan di sini pak? Boleh juga. Enak juga sih. Kok mau? Kerja sama pak Adi ini jadi sebagai cleaning service di kosan yang akan dibangun. Bukannya saya menolak bu. Saya kan tidak punya baju, tidak punya santal, tidak punya sepatu. Tenang aja pak. Masalah itu nggak usah bapak pikirin karena dari kami akan menyediakan semua itu. Bapak hanya perlu datang dan bekerja penuh hati dan penuh dengan tanggung jawab pak. Iya kalau begitu saya siap bu. Baik pak. Kalau begitu nanti kita kabari lagi apa pak? Karena kosannya masih akan dibangun sekitar 5 hari lagi pak. Dan akan mulai beroperasi kurang lebih sekitar 7 bulan kemudian pak. Iya bu, siap. Saya tunggu tanda utrianya bu. Kalau kayak gitu saya pengen kesana dulu mas. Iya pak. Ya udah pak. Kayaknya udah waktunya saya balik ini pak. Udah jam udah 5 sore. Jauh. Assalamualaikum. Aaa. Terima kasih telah menonton